Matahari esok pagi jilid 32. Perempuan itu pun kemudian berdiri dari tempatnya dan pergi ke dalam bilik sindang sari bersama perempuan yang telah menyediakan makan buatnya. Nah, kau lihat? Perempuan itu mengerutkan keningnya. Aneh sekali. Nasi yang sudah disenduk ke dalam mangkuk itu ditinggalkannya begitu saja. Bukankah aku tidak mengigau atau berhayal atau mimpi? Perempuan itu mengangguk-anggukan kepalanya, katanya memang aneh sekali. Keduanya pun kemudian bersama-sama kembali ke dapur dan mengatakan apa yang mereka lihat kepadanya ya reksatani. Beberapa orang yang lain ikut pula mendengarkannya. Hampir bersamaan mereka bergumam aneh sekali. Mari kita lihat berkatanya ya reksatani. Nasi yang sudah disenduk ke dalam mangkuk itu pula. Kemana embok ayu ini desisnya reksatani tidak pantas nasi yang sudah disenduk ditinggal begitu saja. Apakah ia berada di peringgitan? Tidak. Aku sudah kesana. Di pendapa? Aku belum melihatnya. Nya reksatani sendiri kemudian pergi ke peringgitan untuk mencari sindang sari. Karena di peringgitan tidak ada, maka ia pun kemudian bergumam apakah ia berada di pendapa menemui tamu suaminya. Marilah kita lihat besi seseorang. Nya reksatani termenung sejenak. Tetapi yang direnungkan sama sekali bukan di mana sindang sari berada, tetapi apakah orang-orang yang melarikan sindang sari sudah sampai tujuannya. Bagaimana nyai bertanya seseorang? Nya reksatani tergagap. Ia sudah tidak dapat berusaha mengulur waktu lagi. Karena itu maka ia pun berkata marilah kita lihat apakah ia berada di pendapa. Nya reksatani pun kemudian pergi ke pendapa diikuti oleh ibu sindang sari yang menjadi sangat gelisah. Tidak mungkin ia tidak dapat diketemukan berkata nyai reksatani kepada ibu sindang sari. Tetapi, bukankah ia meninggalkan nasi yang sudah disenduke dalam mangkuk? Memang aneh. Ketika mereka sampai di pendapa. Kiedemang mengerutkan keninya. Kireksatani pun kemudian bertanya siapakah yang kalian cari di sini? Embok ayu. Hisahut Kiedemang bukankah ia ada di dalam? Tidak ada jawab ibu sindang sari. Ah! Ia tidak ada di sini. Cobalah cari di biliknya, di dapur atau barangkali ia berada di pakiwan. Kami sudah mencari kemana-mana. Semua orang sudah mencarinya. Kecuali di pakiwan. Ia tentu mendengar kami ribut apabila ia berada di pakiwan berkata seorang perempuan yang lain. Kijagabaya tidak mengucapkan sepatah katapun. Tetapi ia langsung berdiri. Kemudian ia melangkah turun dan pergi ke pakiwan nyai demang dia berdesis. Tidak ada yang menyaut. Tiba-tiba saja Kijagabaya pun menjadi gelisah. Ketika ia kembali ke pendapa, beberapa orang perempuan masih berdiri di tangga dengan wajah yang gelisah. Di pakiwan pun tidak ada desis Kijagabaya. Aneh sekali. Apakah kalian sudah menjadi gila? Kijagabaya pun kemudian berdiri pula diikuti oleh tamu-tamunya yang lain. Mereka yang sudah mengantuk pun tiba-tiba tersadar dan meloncat berdiri pula. Dengan tergesa-gesa Kijagabaya masuk ke peringgitan, kemudian ke dalam bilik sindang sari. Ia masih melihat nasi yang sudah disenduk, lauk-pauk dan kelengkapannya. Ia baru mulai makan desisnya. Kijagabaya yang mengikutinya pun memandang nasi yang sudah berada di dalam mangkuk itu dengan dada yang berdebar-debar. Bahkan tanpa sesadarnya ia telah menengok ke bawah pembaringan. Ia tidak akan bersembunyi di sana desis Kijagabaya. Mungkin tanpa disengaja. Maksudmu, gangguan hantu atau roh halus yang jahat? Kijagabaya tidak menyaut. Tetapi wajahnya menjadi tegang. Dalam pada itu, seluruh isi kademangan menjadi gempar. Nyai Reksat Pandi berlari-larian hilir mudik di dalam rumah itu. Demikian pula ibu sindang sari dan bahkan ki demang telah menjelajahi setiap sudut dan kemudian berpencaran di halaman dengan obor di tangan. Tetapi tidak seorang pun yang dapat menemukan sindang sari, bahkan jejaknya pun tidak. Tidak. Apakah Nyai Demang telah dibawa wewe bertanya seseorang? Hanya anak-anak sajalah yang sering dibawa oleh kuntilanak sahut yang lain. Tidak. Kadang-kadang orang tua-tua pun dibawanya. Apalagi Nyai Demang sedang mengandung. Aku dengar ada kuntilanak yang sering mencari perempuan yang sedang mengandung. Ia mengharap bahwa apabila kelak anaknya lahir, maka anak itu akan ambilnya. Kuntilanak itu takut kedahuluan oleh kuntilanak yang lain apabila ia menunggu bayi itu lahir. Yang lain tidak menyahut lagi. Mereka menjadi ngeri membicarakan hal itu di antara mereka. Dalam pada itu, perempuan tua yang menunggui dendang penanak nasi, duduk sambil bertopang dagu. Ia menghubungkan peristiwa itu dengan mimpinya, dengan jambangan yang pecah dan dengan keandahan-keandahan yang terjadi di dapur. Ternyata kini Nyai Demang kepandak, yang malam ini dirayakan karena kandungannya yang sudah genap tujuh bulan itu tiba-tiba telah hilang begitu saja. Nyai Reksatani agaknya kurang percaya kepada makna mimpi. Karena itu, ia tidak mengambil sikap untuk mencegah hal serupa ini terjadi desisnya. Sementara itu, semua orang menjadi bingung. Semua orang diliputi oleh berbagai macam pertanyaan, dan semua orang dicengkam oleh kecemasan. Beberapa orang tua-tua tidak sempat lagi berpikir panjang. Mereka segera mencari beberapa helai penampi, pisau parang dan kelinting kerbau. Dengan memukul semuanya itu beramai-ramai, dibarengi dengan kentongan-kentongan kecil, mereka memanggil-manggil namanya Edemang di seluruh halaman dan kebun belakang. Bahkan kemudian mereka meloncat keluar pagar dan mencarinya di sepanjang padukuhan. Di rumpun-rumpun bambu, di tikungan-tikungan dan di bawah pohon-pohon besar. Tetapi mereka tidak menemukan sesuatu. Namun dalam pada itu, Kiedemang, Kijagabaya dan para bebahu kademangan bersikap lain. Bersama dengan Kireksatani mereka segera berbincang. Kita lihat rumah pamot tiba-tiba Kireksatani mengeram. Apakah ia sudah pulang? Aku tidak tahu. Tetapi siapa tahu, ia pulang hari ini dan embok ayu lari kepadanya. Tidak mungkin sahut Kiedemang ia sudah kerasan di sini. Maaf. Aku harus mencuriga setiap orang di dalam saat serupa ini. Bagaimana pendapatmu Kijagabaya? Marilah kita lihat sahut Kijagabaya. Kalau ia ada di rumah, maka kita memang perlu mencurigainya. Setidak-tidaknya ia memang sudah pulang. Belum seorangpun yang sudah pulang di antara mereka berkata Kikebayan. Hampir sehari semalam Kikebayan ada di rumah ini sahut Kijagabaya. Kikebayan mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia berkata baiklah. Supaya kita yakin, kita akan melihat rumah itu. Demikianlah maka beberapa orang laki-laki segera mempersiapkan diri. Kijagabaya yang merasa tersinggung karena peristiwa itu berkata aku sendiri akan memimpin pencaharian ini. Kireksatani menjadi berdebar-debar karenanya. Kalau Kijagabaya tidak menemukan sindang sari di rumah pamot, maka kemungkinan lain, Kijagabaya akan mencarinya ke rumah Manguri. Apabila pada saat Kijagabaya datang ke rumah itu, Manguri tidak ada di rumah, maka anak muda itu pasti akan dicurigai. Karena itu, untuk meyakinkan dirinya pula, apakah ia aman atau tidak, Kireksatani pun berkata aku ikut bersamamu Kijagabaya. Bagus sahut Kijagabaya. Kemudian kepada Kiedemang ia berkata Kiedemang supaya tinggal saja di rumah. Apabila kemudian Nyai Demang diketemukan dimanapun juga sebelum kami kembali, kami harap Kiedemang menyuruh satu dua orang menyusul kami. Baiklah. Supaya perjalanan kami cepat, kami akan berkuda. Ya. Cepatlah memberi kabar. Kalau perlu aku sendiri akan mencari dari rumah ke rumah geram Kiedemang. Demikianlah maka Kijagabaya pun kemudian menyiapkan segala keperluannya, termasuk beberapa ekor kuda dan senjata. Hilangnya sindang sari dari halaman Kiedemang merupakan lumpur yang memercik di wajahnya. Ia ada di Kiedemang pada saat itu, pada saat Nyai Demang hilang dari rumahnya. Kita harus menemukannya. Ia menggeram Nyai Demang pasti belum lama hilang dari Kiedemang. Nasinya masih berada di dalam mangkuknya. Demikianlah maka dengan darah yang serasa mendidih di dadanya Kijagabaya membawa sejumlah laki-laki berkuda meninggalkan halaman Kiedemangan, termasuk Kireksatani. Sementara itu, perempuan-perempuan tua dan beberapa orang laki-laki yang tidak lagi heran berlari di atas punggung kuda, masih berusaha mencari Nyai Demang dengan bunyi-bunyian. Menyusup rumpun-rumpun bambu, sudut-sudut padukuhan yang rimbun dan pinggir parit yang ditumbuhi empon-empon setinggi orang. Di bawah sebatang pohon cangkring yang tua, beberapa orang berteriak-teriak memanggil nama Sindang Sari, tetapi tidak ada jawaban apapun. Kemudian mereka pun pergi ke Sindang di bawah pohon selikur yang berdaun tujuh macam. Tetapi mereka pun tidak menemukan seseorang meskipun mereka tidak henti-hentinya memukul tetabuhan yang mereka bawa. Bahkan beberapa orang justru menggigil karenanya, seolah-olah pohon selikur yang besar itu memandang mereka dengan matanya yang merah. Tangan-tangannya yang berbelitan pada batang pohonnya seakan-akan bergerak siap untuk menerkam. Sampai Fajar menyingsing di timur, mereka sama sekali tidak menemukan apapun, bahkan jejak Sindang Sari pun tidak. Sementara itu, Kijaga Baya bersama beberapa orang laki-laki berderap di atas punggung-punggung kuda memecah sepinya pagi. Orang-orang yang baru saja terbangun, telah dikejutkan oleh gemeretak suara kaki kuda di atas batu-batu di jalan yang membelah padukuhan mereka. Beberapa orang segera menjengukkan kepalanya. Tetapi mereka tidak sempat melihat siapakah yang baru saja lewat di depan rumah mereka. Dengan mulut yang terkatup rapat-rapat Kijaga Baya memacu kudanya seperti dikejar hantu. Dadanya yang pepat serasa ingin meledak. Begitu beraninya orang-orang gila itu mengambil Nyai Demang dari hadapan hidungnya dan hidung suaminya, Kij Demang di Kepandak yang hampir tidak ada duanya di daerah selatan ini, yang ditunggui pula oleh Kireksatani yang pernah mendapat gelar macan lue oleh kawan-kawannya selagi mereka masih muda, karena Kireksatani adalah seorang yang garang seperti seekor harimau, tetapi ia selalu saja lapar. Setiap kali ia pergi ke Kademangan, ia pasti langsung pergi ke dapur mencari makan, sehingga sampai saat tuanya pun Kij Demang masih selalu bertanya kepadanya, apakah ia sudah makan. Iring-iringan orang berkuda itu langsung menuju ke rumah pamot yang masih tertutup rapat. Seisi rumah itu terkejut bukan kepalang ketika mereka mendengar derap kaki-kaki kuda memasuki halaman. Yang pertama-tama terlintas di kepalanya adalah pamot. Bagaimana dengan pamot? Dengan tergesa-gesa ayahnya berlari-lari membuka pintu. Ia terkejut sejenak ketika ia melihat di dalam keremangan cahaya pagi Kijagabaya, Kijagabaya, Kijagabaya dan beberapa orang lagi, termasuk Kireksatani. Hampir tanpa disadarinya ayah pamot bertanya apakah kalian ingin memberikan kabar tentang anakku? Bagaimana dengan pamot? Kijagabaya mengerutkan keningnya. Tetapi sejenak kemudian ia bertanya dengan suara lantang di mana pamot. Ayah pamot menjadi bingung. Dengan suara yang tinggi ia bertanya pula siapakah yang sebenarnya harus bertanya? Aku atau kalian? Aku kira kalian datang setelah kalian mendengar berita tentang anakku. Sekarang Kijagabaya justru bertanya di mana pamot. Bukankah kita bersama-sama tahu bahwa pamot ikut di dalam pasukan yang menyerang Betawi bersama seluruh kekuatan Mataram? Kijagabaya tidak segera menyaut. Di tatapnya wajah Kireksatani, Kikebayan dan para bebahu padukuhan yang lain yang ikut serta bersamanya. Kijagabaya bertanya ayah pamot apakah yang sebenarnya ingin Kijagabaya katakan? Apakah Kijagabaya ingin menyampaikan berita yang paling jelek buat kami? Dan agar supaya kami tidak terkejut, Kijagabaya mencoba mencari kera yang sebaik-baiknya untuk mengatakannya. Kijagabaya masih tetap berdiam diri. Justru ia menjadi agak bingung untuk menjawab pertanyaan ayah pamot yang datang beruntun. Kijagabaya berkata ayah pamot kemudian sebaiknya Kijagabaya berkata berterus terang. Apakah Kijagabaya sudah menerima pemberitahuan dari Mataram bahwa anakku mati? Kijagabaya mengerutkan keningnya. Namun dengan suara yang menghentak dari dalam dadanya ia berkata aku mencari pamot. Kenapa Kijagabaya mencari pamot? Ayah pamot menjadi semakin bingung apakah ia ternyata lari dari kesatuannya. Kijagabaya memandang ayah pamot dengan sorot metah yang semakin lama menjadi semakin lunak. Ia melihat kejujuran pada wajah ayah pamot, seorang petani yang sederhana, yang pasti tidak akan mampu membohonginya. Jadi pamot tidak pulang atau belum pulang ia kemudian bertanya. Aku menunggu berita tentang anakku itu. Jadi bagaimana sebenarnya? Anak itu mati atau lari atau apalagi yang lebih jahat? Membunuh, merampok atau apa? Kijagabaya menggelengkan kepalanya. Katanya baiklah kalau anakmu masih belum pulang. Aku hanya ingin meyakinkan diri, apakah anak-anak kita memang belum kembali dari Medan. Aku tidak mengerti desis ayah pamot. Aku merasa, sesuatu pasti terjadi. Tetapi Kijagabaya agaknya masih merahasiakannya. Tidak. Tidak apa-apa jawab Kijagabaya punta dan yang lain lagi juga belum ada di rumahnya. Ayah pamot menarik nafas dalam-dalam. Tetapi kini hatinya serasa tertusuk duri. Setiap tarikan nafas, bagaikan ujung duri itu semakin dalam menghunjam masuk ke dalam jaringan hatinya. Baiklah, aku akan melanjutkan perjalanan. Kemana? Kijagabaya menjadi bingung sejenak. Namun kemudian ia menjawab keliling kademangan. Ketika Kijagabaya sudah siap meninggalkan halaman itu, ayah pamot mendekatnya sambil berdesis perasaanku telah terguncang Kijagabaya. Aku memang bukan orang yang pandai, tetapi kadang-kadang secara naluriah aku merasa bahwa sesuatu telah atau akan terjadi. Adalah tidak biasa terjadi. Kijagabaya bersama beberapa orang bebahu dan para pengawal di pagi-pagi buta berderap berkeliling kademangan di atas punggung kuda seperti sepasukan prajurit yang pergi berperang. Kau benar sahut Kijagabaya aku sendiri merasa aneh atas perbutan kami ini. Tetapi apa boleh buat? Kalau kau ingin juga tahu, maka sebentar lagi kau pasti akan tahu, apakah alasan kami datang kemari untuk meyakinkan bahwa pamot memang belum kembali hari ini. Jadi Kijagabaya bertekat-teki? Tidak. Tetapi aku tidak perlu mengatakannya, sekarang aku minta diri. Kijagabaya tidak menunggu jawaban. Ia pun segera memacu kudanya meninggalkan halaman rumah pamot, diikuti oleh orang-orang lain yang bersamanya mencari sindang sari. Kemana kita sekarang bertanya salah seorang pengikutnya? Masih ada seorang yang pantas kita curigai. Manguri. Dadaki reksatani menjadi berdebar-debar. Ia memacu kudanya lebih cepat sehingga ia berada di samping Kijagabaya. Kita pergi ke rumah Manguri sekarang ia bertanya. Ya, apakah mungkin ia melakukannya? Mungkin sekali. Ia jauh lebih kasar dari pamot. Tetapi kalau ia berniat untuk mengambil, kenapa ia menunggu sampai hari ini, sampai kandungan embok ayu sindang sari genap berumur 7 bulan? Aku tidak sempat mempertimbangkannya sekarang. Aku mencurigainya dan aku akan melihat rumahnya, apakah ia menyembunyikannya di rumahnya. Kita akan membuang-buang waktu. Lebih baik kita berpencar dan mencari jejak di seluruh kademangan. Terserah. Tetapi aku akan pergi ke rumah Manguri. Memang agak kurang meyakinkan bahwa ia menunggu justru ketika di rumah Kijagabaya sedang banyak orang, termasuk kireksatani dan para bebahu. Tetapi mungkin ia menganggap, justru di dalam kesibukan itulah semua orang menjadi lengah. Kireksatani tidak dapat mencegahnya lagi. Karena itu ia merasa wajib untuk ikut serta bersama Kijagabaya. Mungkin apabila perlu ia dapat mengambil tindakan secepat-cepatnya. Tanpa disadarinya, kireksatani merabah kerisnya. Keris yang dipakai sebagai pakaian kebesarannya dalam peralatan di rumah kakaknya. Tetapi keris itu adalah sebuah keris pusaka yang dapat diandalkannya. Kalau Kijagabaya menemukan jejak sindang sari di rumah Manguri, maka anak itu harus segera dibungkamu untuk selama-lamanya katanya di dalam hati. Kalau tidak, anak itu memang cukup berbahaya bagiku. Aku mempunyai alasan yang cukup untuk menikamnya tanpa menunggu keputusan kakang demang. Semua orang pasti menyangka aku kehilangan kesabaran dan membunuhnya dengan serta-merta. Namun kemudian tumbuh pertanyaan lalu bagaimana dengan perempuan itu? Ia kini pasti menyadari bahwa istriku telah menjerumuskannya. Ia akan dapat banyak terbicara. Kireksat Tani menggeretakan giginya, di dalam hati ia menggeram persetan. Aku tahu di mana perempuan itu disembunyikan. Sudah tentu aku tidak akan dapat membunuhnya di hadapan orang-orang yang mencarinya. Kami memang harus berpencar dan tidak boleh seorang pun yang tahu bahwa aku telah membunuhnya. Sejenak kemudian derap kaki-kaki kuda itu menjadi semakin dekat dengan padukuhan gemulung. Mereka pun langsung berpacu ke rumah seorang pedagang ternak yang kaya raya. Semakin dekat mereka itu ke rumah Manguri, maka dadaki Reksat Tani menjadi semakin berdebar-debar. Ia tidak dapat membayangkan apa yang sedang dilakukan oleh Manguri saat itu. Apakah ia tidak berada di rumahnya karena ia sedang menyembunyikan sindang sari atau justru ia membawa sindang sari ke rumahnya sebelum disembunyikannya. Mudah-mudahan anak itu bukan anak yang dungu atau gila sama sekali. Ia harus menyembunyikan sindang sari itu. Tidak seharusnya ia membawanya pulang apapun alasannya katanya di dalam hati. Sejenak kemudian, rombongan orang-orang berkuda itu pun telah memasuki regol rumah pedagang kaya yang luas dan bersih itu. Beberapa orang pelayan menjadi terkejut karenanya. Mereka yang sedang membersihkan halaman berlari-lari ke belakang, sedang mereka yang sedang menimbair pun terpaksa berhenti karenanya. Kireksa Tani yang sangat cemas merasa sedikit tenang ketika ia melihat Lamat yang berdiri di depan kandang sambil menjinjing kapak. Di bawah kakinya beberapa potong kayu sudah terbelah kecil-kecil. Hih, di mana Manguri terdengar suara ki jaga bayat tegas. Lamat menyandarkan kapaknya pada dinding kandang. Perlahan-lahan ia melangkah mendekati orang-orang berkuda yang tidak juga mau turun meskipun mereka sudah berhenti di halaman. Di mana Manguri bertanya ki jaga bayat. Ia ada di dalam ki jaga bayat. Jawab Lamat sareh. Benar ia ada di rumah? Ya, ia ada di rumah. Apakah semalam ia ada di rumah? Ya, semalam ia ada di rumah. Kenapa? Ki jaga bayat mengerutkan keningnya. Lalu panggil anak itu kemari. Ia barangkali masih tidur. Kenapa ia masih tidur sesiang ini? Bagi Manguri, hari masih terlampau pagi. Ia biasa bangun setelah nasi masak. Jawab Lamat. Panggil ia sekarang. Lamat mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun mengangguk sambil menjawab. Baiklah. Aku akan memanggilnya. Apakah ayahnya juga ada di rumah? Sudah tiga atau empat hari ini ia pergi mengantar ternak. Kemana? Lamat menggelengkan kepalanya aku tidak tahu. Kenapa kau tidak tahu? Lamat termangu-mangu sejenak. Lalu Ki jaga bayat tahu. Aku seorang pelayan di sini. Apakah aku harus mengetahui apa yang dilakukan oleh tuanku? Ki jaga bayat mengangguk-anggukan kepalanya baik. Sekarang panggil Manguri cepat. Ia tidak boleh berbuat sesuatu yang dapat menumbuhkan kecurigaanku. Lamat menganggukkan kepalanya sambil menjawab. Aku akan memanggilnya. Lamat pun kemudian meninggalkan orang-orang berkuda itu di halaman depan. Namun agaknya Ki jaga bayat tidak mempercayai isi rumah itu. Sehingga perintahnya kepada orang-orangnya awasi semua sudut. Aku tidak mau seorang pun ada yang meninggalkan halaman rumah ini sebelum aku selesai. Beberapa orang pun kemudian berpencar di sekitar rumah yang besar itu, di halaman yang luas di depan dan di belakang. Sambil menggosok matanya Manguri keluar dari pembaringannya. Ia masih sempat berbisik kepada Lamat. Jadi, inilah agaknya kenapa ayah dengan tergesa-gesa menyuruh kita segera pulang. Ternyata perhitungan ayah tepat. Mereka segera datang ke rumah untuk mencari aku. Karena Manguri benar-benar telah tertidur maka matanya pun menjadi merah. Sekali-kali ia menguap aku benar-benar tertidur. Desisnya apa jawabku kalau mereka bertanya, Kenapa aku masih tidur sampai saat begini? Aku sudah mengatakan bahwa setiap hari kau bangun pada saat nasi masak. Mereka pun bertanya tentang ayahmu. Aku katakan bahwa ayahmu pergi sejak tiga hari yang lalu. Bagaimana kalau mereka bertanya kepada ibu? Aku akan memberitahukannya. Manguri mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian perlahan-lahan ia berjalan keluar sambil menunggu Lamat yang singgah sejenak di bilik ibunya. Ibu Manguri menjadi termangu-mangu sejenak. Namun Lamat berkata demi keselamatannya. Ibu Manguri menganggukkan kepalanya baiklah. Kepada seorang pelayan yang sedang membersihkan ruang dalam pun Lamat berpesan agar semua orang diberitahukan bahwa ayah Manguri dianggap pergi sejak tiga hari yang lalu. Kenapa bertanya pelayan itu? Kita malas untuk mencari kemana ia pergi. Jawaban itu akan segera menutup kemungkinan agar kita mencarinya. Pelayan itu mengangguk-anggukan kepalanya. Ia pun kemudian pergi keluar menemui orang-orang Feng berkumpul di dapur sambil memperbincangkan orang berkuda yang dipimpin oleh Ki Jagabaya sendiri. Jangan lupa, kalau orang-orang itu bertanya, jawablah, bahwa tuan kita telah pergi mengantar ternak sejak tiga hari yang lalu. Sejenak kemudian Lamat pun telah mengantar Manguri keluar rumahnya. Namun demikian Manguri masih juga berdebar-debar. Ketika ia turun tangga pendapar rumahnya, dadanya berdesir ketika ia melihat Kireksatani ada di antara mereka. Apakah Kireksatani akan berhianak? Pertanyaan itu membersit pula di hatinya. Tetapi ia menggelengkan kepalanya sambil berkata tentu tidak. Ia juga berkepentingan. Bahkan berkepentingan sekali buat masa depannya. Manguri berkata Ki Jagabaya kemudian dengan suara yang lantang. Apa benar kau semalaman ada di rumah? Debar jantung Manguri serasa menjadi semakin cepat. Ia melihat wajah Ki Jagabaya yang tegang dan seakan-akan menyalakan kemarahannya di dadanya. Benar desak Ki Jagabaya. Ya Ki Jagabaya, semalaman aku di rumah. Kenapa? Kau tidak pergi sama sekali? Manguri menggelengkan kepalanya tidak. Aku ada di rumah. Kau dapat membuktikan? Manguri mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia bertanya bagaimana caranya agar dapat membuktikan bahwa aku semalaman di rumah. Terserah kepadamu. Apa saja, asal kau dapat meyakinkan kami bahwa kau semalaman memang berada di rumah. Manguri tidak segera menyaut. Ditatapnya wajah-wajah yang tegang dari orang-orang berkuda itu. Bahkan dilihatnya beberapa orang yang berpencaran di halamannya, seakan-akan mereka sedang mengepung musuh di peperangan. Cepat. Buktikan bahwa kau memang ada di rumah. Ki Jagabaya dan orang-orang berkuda itu serentak berpaling ketika mereka mendengar suara dari pintu butulan ia berada di rumah semalaman. Ki Jagabaya menjadi semakin tegang, seorang perempuan berdiri di muka pintu butulan. Orang itu adalah Ibu Manguri. Kau tahu benar bahwa ia semalaman ada di rumah bertanya Ki Jagabaya kepada Ibu Manguri. Aku tahu benar bahwa ia ada di rumah. Kami makan bersama-sama, kemudian aku melihat ia pergi ke biliknya. Aku masih menegurnya ketika hampir tengah malam ia masih juga membaca Kidung dengan keras. Setelah itu, anak itu pergi ke pembaringan. Ki Jagabaya mengerutkan keningnya. Sebelum ia mengucapkan pertanyaan-pertanyaan lagi Ki Reksatani lah yang mendahulunya benar begitu Manguri. Manguri mengangguk ya. Benar begitu. Itukah sebabnya kau bangun terlampau siang pagi ini? Aku biasa bangun siang. Aku tidak mempunyai pekerjaan apapun di pagi hari sambil menunggu nasi masak. Ki Reksatani mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian kepada Lamatia bertanya kau pun ada di rumah semalaman. Aku hampir tidak pernah keluar halaman ini. Apalagi malam hari. Sejenak Ki Reksatani memandang wajah Ki Jagabaya kemudian wajah-wajah yang tegang di sekelilingnya. Di mana ayahmu tiba-tiba Ki Jagabaya bertanya. Ia pergi mengantarkan ternak keluar daerah. Kemana? Ayah tidak pernah membicarakannya dengan siapapun di rumah ini. Kadang-kadang dengan ibu, tetapi kadang-kadang juga tidak. Ki Jagabaya berpaling kepada ibu Manguri, benar begitu? Ya, suamiku jarang sekali mempersoalkan pekerjaannya di rumah. Katanya, persoalan itu adalah persoalannya. Persoalan laki-laki. Ia hanya memberi uang untuk keperluan rumah tangga ini secukupnya. Ki Jagabaya mengerutkan keningnya. Tetapi agaknya ia masih belum mempercayai seluruh keterangan itu. Karena itu maka tiba-tiba ia berkata aku akan melihat seisi rumah ini. Ada apa sebenarnya bertanya Manguri? Aku ingin melihat apakah tidak ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Ya, tetapi apa alasan kalian menggeledahi rumah ini? Ayah yang memiliki rumah ini sedang tidak ada di rumah. Seharusnya kalian menunggu sampai ayah pulang. Aku tidak dapat menunda lagi kemudian kepada orang-orangnya Ki Jagabaya memberikan perintah. Lihatlah isi rumah ini. Apakah ia ada di dalamnya? Coba, sebutkan apa yang kalian cari. Kalau kalian mengatakan apa yang kalian cari, barangkali kalian tidak perlu menggeledah rumah ini. Berkata Ibu Manguri. Kalau kami tahu apa yang kalian cari, dan ternyata yang kalian cari itu memang ada di rumah ini, kami akan menunjukkannya. Ki Jagabaya mengerutkan keningnya. Yang menyahut adalah Ki Reksatani. Seandainya ada, kalian pasti tidak akan berterus terang. Apakah kalian menuduh kami telah merampok dan menyembunyikan barang-barang rampokan itu di rumah ini? Ki Jagabaya menjadi ragu-ragu. Apakah kalian sangka bahwa kami akan kelaparan apabila kami tidak merampok? Apakah kalian sangka bahwa hidup kami telah begitu sengsara sehingga kami harus mencari nafkah dengan Carey yang menakutkan itu? Kami tidak menuduh kalian merampok. Kami tidak mencari barang rampokan di rumah ini. Apa yang kalian cari? Kalau kalian tidak mau mengatakan kami, seisi rumah ini menyatakan keberatan bahwa rumah kami akan kalian periksa. Kau tidak dapat menyatakan keberatan itu terhadapku. Terhadap Jagabaya Kademangan Kepandap. Aku berhak berbuat apa saja untuk ketenteraman Kademangan ini. Tetapi Ki Jagabaya tidak boleh menyalahgunakan wawenang itu. Aku tidak menyalahgunakannya sekarang. Kalau begitu beritahu, apakah yang kalian cari? Ki Jagabaya masih juga ragu-ragu sejenak. Namun kemudian ia berkata kami mencari sindang sari, Nyai Demang. Himanguri pura-pura terkejut kalian mencari Nyai Demang di rumah ini? Alasan apakah yang telah mendorong kalian berbuat demikian? Apakah kalian sangka bahwa Nyai Demang itu lari dan bersembunyi di sini? Ki Jagabaya tidak menyahut lagi. Tetapi ia mengulangi perintahnya cari di seluruh bagian rumah dan halaman. Manguri menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ketika ia akan melangkah meninggalkan tempat itu, Kireksatani berkata kau tidak boleh pergi. Kau tetap di sini. Manguri berpaling memandanginya. Namun kemudian ia mengangguk. Baiklah. Aku akan tetap di sini. Tetapi apakah kalian menjamin bahwa tidak ada barang-barangku yang akan hilang? Ki Jagabaya memandang Manguri dengan sorot metu yang tajam kau mencurigai kami, para petugas? Bukan Ki Jagabaya. Aku percaya kepada Ki Jagabaya. Tetapi bagaimana dengan orang-orang lain itu? Aku akan mengawasinya. Biarlah ibumu ikut mengawasinya pula. Tetapi kau tetap di sini dengan Ki Reksatani. Ki Jagabaya itu pun kemudian meloncat dari punggung kudanya, untuk memimpin orang-orangnya mencari sindang sari di dalam rumah itu. Sementara Ki Reksatani yang kemudian meloncat turun pula dari kudanya, tetap tinggal di tempatnya bersama Manguri dan Lamat. Ketika Ki Jagabaya dan orang-orangnya sudah meninggalkan Ki Reksatani, maka Ki Reksatani pun berbisik apakah perempuan itu ada di rumah ini? Manguri tersenyum sambil menggeleng. Aku bukan anak gila seperti yang kau sangka. Ki Reksatani menarik nafas dalam-dalam. Ia pun menjadi berlegah hati bahwa perempuan yang dicari itu tidak ada di sini. Dimanakah sembunyikan bertanya Ki Reksatani pula? Di tempat yang sudah aku tentukan. Hati-hatilah. Agaknya kakang demang menjadi sangat tersinggung. Juga Ki Jagabaya yang dungu itu. Mungkin mereka akan mencari Nyai Demang dari rumah ke rumah. Kami baru saja pergi ke rumah Pamot. Tetapi Pamot masih belum pulang. Manguri tertawa kecil. Katanya Ki Demang benar-benar menjadi kebingungan. Tetapi percayalah bahwa Ki Demang tidak akan dengan mudah dapat menemukan perempuan itu. Ingat, kalau perempuan itu dapat diketemukan, maka taruhannya adalah leher kita. Aku kau dan Lamat dan mungkin juga ayahmu dan istriku. Aku mengerti. Atau Kedemangan ini dilanda oleh perang di antara kita. Apabila demikian kita harus menyusun alasan yang akan kita pertanggung jawabkan kepada pimpinan pemerintahan di Mataram. Itu urusanmu. Aku tahu, karena akulah yang akan menjadi orang yang paling berkuasa di Kedemangan ini. Aku dapat berbuat apapun sekehendak hatiku seperti kakang demang sekarang. Kauin enam kali, dan apapun juga. Dan apakah yang akan kau lakukan? Kau akan kauin lagi sampai enam kali? Ah, tentu tidak. Lalu apa? Jangan kita percakapkan sekarang. Kau harus tetap seperti keadaanmu semula. Aku tetap mengawasi, kau dan Lamat Ki Reksatani berhenti sejenak, lalu lihat, mereka sudah memasuki rumahmu. Ibu akan mengawasi mereka. Demikianlah maka orang-orang yang datang berwarna Ki Jagabaya itu pun memerik setiap sudut rumah dan halaman Manguri. Setiap gerumbul, kandang-kandang ternak yang berserakan telah dimasuki. Dapur dan bahkan pakiwan. Kini mereka memasuki rumah di bawah pengawasan Ki Jagabaya dan Ibu Manguri. Dengan teliti mereka memeriksa semua ruangan. Bahkan di dalam kolong pembaringan dan ambendi ruang dalam. Di balik gelelek dan disentong-sentong. Tetapi mereka tidak menemukan siapapun juga. Tidak ada seorang pun juga yang bersembunyi di rumah itu. Yang ada hanyalah para pembantu dan pelayan. Pekatik dan gamel serta mereka yang tinggal di rumah itu. Beberapa orang yang kemudian berkumpul di peringgitan menggelengkan kepalanya sambil berkata kepada Ki Jagabaya tidak kami ketemukan di rumah ini Ki Jagabaya. Ki Jagabaya tidak segera menjawab. Tetapi ia menjadi ragu-ragu atas dugaannya. Ia semula menyangka bahwa sindang sari pasti telah diambil oleh seseorang. Atas persetujuannya sendiri atau tidak. Tetapi dua orang yang paling dicurigai ternyata sama sekali tidak memberikan kesan apapun bahwa merekalah yang telah melakukannya. Bagi Ki Jagabaya pamet jelas masih belum kembali. Sedang kini mereka telah menggeledah rumah Manguri. Mereka sama sekali tidak menemukan apa-apa. Gila geram Ki Jagabaya apakah benar pikiran perempuan-perempuan tua, sindang sari di bawah hantu? Tetapi alangkah malunya, apabila aku tidak dapat menemukannya hidup atau mati. Di bawah hantu atau di bawah siapapun juga. Tetapi Ki Jagabaya tidak dapat melepaskan kenyataan yang dihadapinya. Sulitlah untuk tidak percaya bahwa Manguri memang tidak pergi kemanapun juga semalam. Beberapa keterangan yang didengarnya memang telah meyakinkannya bahwa sindang sari tidak akan dapat diketemukan di rumah ini. Keterangan yang meyakinkan mengatakan bahwa semalam Manguri ada di rumah. Kalau begitu bagaimana pertanyaan itulah yang berputar-putar di kepala Ki Jagabaya. Apakah aku pulang dengan tangan hampa, atau aku harus menjelajahi seluruh kademangan ini? Pertanyaan itu melonjak-lonjak di dalam dada Ki Jagabaya, sehingga justru ia sejenak menjadi kebingungan. Di luar Manguri dan Lamat duduk di tangga pendapat ditunggui oleh Ki Reksat Tani yang berjalan mondar-mandir sambil menyelangkan tangannya di dadanya. Ia merasa sedikit tenang karena sindang sari memang tidak ada di rumah itu. Tetapi apabila nanti Ki Demang sendiri yang merasa sangat tersinggung itu menyebar orang-orangnya dan memasuki setiap rumah, maka sudah pasti rumah yang terpencil itu akan didatangi juga. Apalagi kalau Ki Demang atau Ki Jagabaya mengetahui bahwa rumah itu adalah rumah ayah Manguri. Tiba-tiba Ki Reksat Tani itu berhenti sejenak sambil berbisik di mana ayahmu sebenarnya? Kenapa bertanya Manguri? Aku ingin tahu. Kau memerlukan ibu? Persetan. Aku tidak sempat. Jangan gila. Ayah menunggui perempuan itu. Ki Reksat Tani mengerutkan keningnya maksudmu menunggui sindang sari? Manguri menganggukan kepalanya. Ki Reksat Tani berdesis ayahmu sudah merestuimu. Seorang ayah yang membantu anaknya berbuat kejahatan. Manguri tersenyum. Dipandanginya wajah Ki Reksat Tani yang tegang. Katanya kemudian tetapi itu lebih baik. Bagaimanapun juga seorang ayah menginginkan anaknya mendapatkan apa yang dicita-citakan. Seperti kau juga bercita-cita untuk keturunanmu kelak, meskipun kau harus mengkhianati kakakmu sendiri. Kau memang anak gila. Manguri tidak menyaut. Ia masih duduk di tangga pendapar rumahnya, dan di bibirnya masih terbayang sebuah senyuman. Namun Ki Reksat Tani sudah tidak menghiraukannya lagi. Kini ia berjalan lagi hilir mudik di halaman sambil menyilangkan tangannya di dada. Dalam pada itu lamat duduk sambil menundukan kepalanya. Terbayang di kepalanya suatu perbuatan yang kecil yang kini tengah berlangsung di kademangan kepadak. Ia sadar, bahwa apabila kali ini mereka berhasil, maka tindakan mereka pasti akan meremblit kepada pengkhianatan yang lebih berani. Bukan sekedar membunuh Sindang Sari, tetapi pasti Ki Demang sendiri. Ki Reksat Tani pasti masih memperhitungkan bahwa Ki Demang akan segera kawin lagi dan kemungkinan untuk menumbuhkan keturunan telah dilihatnya kini, meskipun Lamat sendiri yakin, bahwa keturunan itu sama sekali bukan keturunan Ki Demang seperti yang telah terjadi bahwa kelima istrinya yang terdahulu tidak dapat melahirkan seorang anak pun. Lamat tahu dengan pasti, hubungan yang tidak terkekang lagi antara perempuan yang kini menjadinya E Demang itu dengan pamot. Tetapi Lamat tidak mengerti seluruhnya, hubungan yang sebenarnya antara Sindang Sari dan suaminya itu, seperti juga setiap orang tidak akan dapat mengetahui keseluruhan dari orang lain. Lamat tidak tahu bahwa Sindang Sari telah mengatakan berterus terang kepada suaminya, meskipun hampir saja nyawanya dikorbankannya. Sejenak kemudian Lamat mengangkat wajahnya ketika ia mendengar Ki Reksat Tani berkata kepada Manguri perlahan-lahan kau harus mempertimbangkan tempat itu baik-baik. Kakang Demang pasti akan mencari sampai ke tempat yang kau pergunakan untuk menyembunyikan perempuan itu. Apalagi apabila ia mengetahui bahwa gubuk itu milikmu. Manguri menganggukan kepalanya. Kau harus memberitahukan pula kepada ayahmu bahwa ia harus tidak menampakkan diri untuk beberapa hari kalau ia memang ingin membantumu. Sekali lagi Manguri menganggukan kepalanya. Nah, sepeninggal kami, kau tahu apa yang harus kau lakukan. Kau harus cepat-cepat menghubungi ayahmu dan menyingkirkan Sindang Sari. Ia akan aman di tempat itu. Kau bodoh berkata Ki Reksat Tani sambil memandang Manguri tajam-tajam Ki Jagabaya seolah-olah sudah menjadi gila, seperti kakang Demang sendiri. Manguri tidak menyaut. Tetapi kata-kata Ki Reksat Tani itu masuk di akalnya juga. Ki Jagabaya pasti akan menggeledah semua rumah yang mungkin dipergunakannya untuk menyembunyikan Sindang Sari. Sejenak kemudian, maka Ki Jagabaya beserta beberapa orang telah keluar dari peringgitan. Dengan hati yang tegang Ki Jagabaya berkata kepada Manguri aku tidak menemukannya di rumah ini Manguri. Manguri yang kemudian berdiri menyahut Ki Jagabaya. Buat apa sebenarnya Ki Jagabaya mencari seorang perempuan yang sedang mengandung ke rumah ini? Aku tidak ingkar bahwa aku pernah tergila-gila kepada perempuan itu. Dan aku tidak ingkar bahwa aku memang seorang yang banyak berhubungan dengan perempuan. Tetapi justru karena itu, apakah aku masih juga menghendaki seorang perempuan, suami orang lain, apalagi suami Ki Demang yang sudah mengandung tujuh bulan? Ki Jagabaya mengerutkan keningnya. Tetapi ia menjawab aku wajib mencuriga setiap orang. Bahkan orang-orang yang belum pernah berhubungan dengan Sindang Sari sekalipun. Manguri mengangkat bahunya terserahlah. Tetapi Ki Jagabaya sudah mengetahui, apa yang ada di rumah ini. Kau tidak usah banyak memberikan tanggapan bentak Ki Reksatani. Tiba-tiba Ki Jagabaya dan kami semuanya pasti tidak akan dapat menganggap bahwa kata-katamu itu keluar dari hatimu yang jujur. Namun suara Ki Reksatani kemudian merendah tetapi kita memang tidak menemukannya di sini. Ki Jagabaya memandang Ki Reksatani dan Manguri berganti-ganti. Namun seolah-olah tanpa disadarinya ia pun bergumampulaya, kita memang tidak menemukannya di sini. Lalu, kemana kita sekarang bertanya Ki Reksatani? Ki Jagabaya termenung sejenak. Ia menjadi bingung kemana ia harus mencari. Kita kembali ke Kademangan berkata Ki Reksatani kita minta pertimbangan Ki Demang. Sejak kita mendengar rembok kayu hilang, kita belum pernah memperbincangkannya dengan bersungguh-sungguh. Kita tergesa-gesa mengambil sikap dan berpacu di atas punggung kuda. Kini kita harus bertindak dengan pertimbangan yang matang, agar kita tidak sia-sia saja melakukan sesuatu. Ki Jagabaya mengangguk-anggukan kepalanya. Baiklah katanya kita kembali ke Kademangan. Kita akan memperhitungkan langkah selanjutnya. Ki Reksatani memandang Anguri sejenak. Kemudian dia tatapnya kepala Lamat yang buta yang tidak tertutup oleh ikat kepalanya. Sementara Lamat masih saja tetap duduk di tempatnya. Ki Jagabaya pun memandang Lamat sejenak. Ia mempunyai tanggapan yang lain terhadap Raksasa itu, karena Pamuat pernah datang menghadapnya bersama dengan punta dan mengatakan serba sedikit tentang Raksasa yang berwajah sekasar batu padas itu. Marilah tiba-tiba ia berdesis kita segera menghadap Ki Demang. Ki Jagabaya diikuti oleh orang-orangnya pun kemudian melangkah menuju ke kuda masing-masing. Ki Reksatani pun kemudian meninggalkan Manguri sambil berkata lantang tetapi kami masih akan tetap mengawasi setiap orang yang kami curigai. Terutama kau dan Pamut. Meskipun Pamut masih belum pulang, siapa tahu, ia berbuat lebih licik lagi. Manguri memandang Ki Reksatani sejenak, lalu kalau kalian masih belum puas, pintu rumah kami selalu terbuka. Aku kelak akan mengatakan kepada ayah, bahwa kalian telah berkenan mengunjungi rumah kami. Persetan bentak Ki Reksatani sambil meloncat ke punggung kudanya. Ki Jagabaya pun kemudian meninggalkan halaman ramah itu diikuti oleh Ki Reksatani dan kawannya. Ketika mereka berderap di sepanjang jalan padukuhan, mereka merasa bahwa berpuluh-puluh pasang meter rakyat gemulung menatap piring-iringan itu dengan hati van cemas. Beberapa orang berkerumun di balik regol-regol halaman sambil berbincang. Kemudian mereka mulai menduga-duga, karena mereka masih belum tahu pasti apa yang telah terjadi sebenarnya. Apakah yang telah terjadi bertanya seorang laki-laki tua kepada anaknya yang baru mengintip piring-iringan itu dari balik pintu regol halaman rumahnya. Entahlah ayah jawab anaknya aku tidak tahu. Tetangga-tetangga pun masih belum ada yang tahu. Apa yang sebenarnya telah terjadi. Laki-laki itu menjadi semakin cemas. Katanya kepada anaknya tinggal sajalah di rumah hari ini. Hatiku menjadi berdebar-debar. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu di kademangan dan apalagi di padukuhan ini. Anaknya tidak menyaut. Tetapi ia pun menjadi berdebar-debar pula. Meskipun demikian anaknya berkata aku harus pergi ke sawah ayah. Hari ini kami mendapat giliran air. Jangan hiraukan air itu. Kita belum tahu apakah yang sebenarnya sudah terjadi. Tetapi, di musim kering serupa ini, kita harus mempergunakan air sebaik-baiknya. Kalau kita kehilangan kesempatan sehari ini, tanaman kita di sawah akan layu dan bahkan mungkin sebagian akan mati. Kasihan ayah. Kasihan tanaman yang sedang tumbuh itu dan kasihan kita semuanya kalau kita tidak dapat menuai di musim yang kacau ini. Ayahnya mengerutkan keningnya. Katanya kemudian kita akan segera mengetahui apakah yang sebenarnya sudah terjadi. Anak laki-lakinya mengangguk-anggukan kepalanya. Namun ternyata mereka tidak usah menunggu terlampau lama. Berita tentang hilangnya Nyai Demang di Kepandak segera tersebar ke seluruh padukuhan gemulung, dan bahkan ke seluruh kademangan Kepandak. Sementara itu, perempuan dan laki-laki tua di kademangan masih sibuk mencari Nyai Demang dengan kero mereka. Mereka tetap menganggap bahwa Nyai Demang di Kepandak telah dibawa oleh hantu-hantu atau kuntilanak yang akan memeliharanya sampai anaknya kelak lahir. Kita cari sampai ketemu desi seorang perempuan tua. Tidak ada tempat yang kita lampaui di sekitar kademangan ini. Tetapi kita tidak menemukannya sahut yang lain. Kita tidak hanya sekedar mencari di sekitar kademangan. Kita carinya Nyai Demang sampai keluar kademangan. Kita minta beberapa orang laki-laki untuk mencarinya ke Gunung Sepikul, Kelokan Kali Praga dan bahkan sampai ke Pandan Segegek, di Pasisir Selatan. Kawannya berbicara mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya kemudian kita bilang saja kepada Nyai Reksatani. Perempuan tua itu mengangguk-anggukan kepalanya. Mereka pun kemudian kembali ke kademangan untuk menyampaikan maksud mereka, mencari Nyai Demang sampai keluar kademangan ke Pandak. Hampir bersamaan, perempuan dan orang tua yang kembali ke kademangan dengan rombongan Ki Jagabaya yang memasuki halaman dengan tergesa-gesa. Mereka segera berloncatan dari punggung kuda masing-masing dan langsung naik ke pendapa mendapatkan Ki Demang yang menjadi semakin gelisah. Terima kasih telah menonton!